Bingung nikmatin waktu santai, atau lagi bosen, atau mungkin gak tau mau ngapain. Gampang, coba dengarkan podcast aja. Assalamualaikum, hai, apa kabar? Coba dengarkan, topik kali ini adalah 4 tahun bukanlah janji. Pernah gak pacaran lama, tapi gak tau bakalan sampe nikah atau enggak. Atau pacaran lama karena udah yakin bakalan nikah nantinya. Gini, biasanya yang pacaran lama itu karena masih sayang, atau sayang-sayang kalau harus dilepaskan. Ini biasanya loh ya. Oh iya, kata pacarannya saya ganti dengan masa penjajakan atau masa perkenalan ya. Saya takut kalau pakai kata pacaran nanti malah banyak mengarah ke hal yang negatif. Jadi, yang saya maksud adalah mengenai rasa dan mengenal satu sama lain. Jadi begini, proses tumbuhnya rasa sayang biasanya karena sudah kena lama, atau karena sejak awal memang sudah suka. Kita tidak bisa memilih mau mulai dari mana, biarkan saja semesta yang bekerja. Saat rasa sudah tumbuh dan mengendap di dalam dada, sangatlah indah. Seperti bunga-bunga yang tumbuh di musim semi. Semuanya warna-warni, semuanya bagus, semuanya indah. Tidak peduli dengan warna yang kamu tidak suka. Saat itu semuanya terlihat indah, dan semua kamu suka. Mulai dari senyumnya, cara bicaranya, cara dia menanyakan kamu sedang apa, sudah makan atau belum, bahkan sampai kelakuan buruknya kamu suka. Sampai akhirnya, kamu sendiri lupa bahwa sepanjang tahun tidak semua waktu bermusim semi. Mungkin tahun pertama dan beberapa tahun ke depan, kamu masih bisa menerimanya sebagai musim yang berganti-ganti. Kamu masih bisa menerima panasnya, kamu masih bisa menerima dinginnya, masih bisa menerima gersangnya, atau mungkin kamu cuma bisa menerima keindahannya saja. Dan kamu akan pergi saat dia layu, berguguran, dan tidak lagi tumbuh. Ingatlah, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada siapapun. Kita tidak sama, orang tuamu dan orang tuaku saja berbeda. Bagaimana mungkin kita bisa sama? Mungkin bisa jadi kesukaan kita sama, tapi pasti ada yang berbeda. Mungkin caranya, atau pola fikirnya. Biarkan saja, ini menjadi warna dan menjadi perjuangan kita. Jadi mau apa lagi? Kalau perbedaan yang kau hindari, tidak akan bisa. Coba saja. Iris kuping singa kalau kau bisa. Sudahlah, tidak perlu lama-lama. Sudah empat musim semi kita bersama. Tetap saja aku tidak bisa suka dengan musim gugurmu. Sempat aku pergi, tapi percuma. Karena musim semimu yang paling indah. Jadi bagaimana? Masih mau cari yang semuanya sama? Masih mau cari yang tidak ada beda? Silakan saja, kalau kau mau waktu musia-sia. Lebih baik, sejak awal kau niatkan saja untuk apa. Kalau serius, ya sudah, nikahi saja. Daripada menyesal nantinya. Ya, ini sih menurut saya. Bagaimana menurut kamu? Tulis saja di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Keep being yourself and... Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!